Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Nuriani dari Perkumpulan Gemawan, sebuah NGO lokal di Kalimantan Barat yang sekarang bekerjasama menjadi mitra dengan IAPIKA Action Aid untuk program Pro Include di Kabupaten Sambas. Saya diberi amanah sebagai distrik koordinator atau program manajer untuk Pro Include di Kabupaten Sambas. Pro Include adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan berkualitas dan inklusif di Kabupaten Sambas. Program Pro Include sudah dilaksanakan dari tahun 2018 hingga sekarang di tahun 2021 ini. Kita bekerjasama dengan beberapa unsur, misalnya pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, 10 sekolah mitra, dan rekan-rekan dari jurnalis. Jadi, secara umum bagaimana pelayanan pendidikan yang ada di Kabupaten Sambas apakah sesuai dengan standar pelayanan minimal yang harus diterima oleh warga negara. Di salah satu mitra sekolah, kita ada SDM 12 Sange Mangge di Kecamatan Galing. Pada awal program, sudah dilaksanakan asesmen atau observasi awal apakah sekolah ini tepat menjadi sasaran program. Kita ada beberapa hal yang dipertimbangkan. Kita melihat bagaimana keadaan infrastruktur atau keadaan sekolahnya. Kemudian kita melihat keadaan siswa juga di sana. SDM 12 Sange Mangge berdiri sejak 1978 dengan kondisi infrastruktur yang memprihatinkan. Ada beberapa bagian yang memang dalam keadaan rusak sedang dan kekurangan ruang kelas untuk belajar siswa. Jadi, siswa masih belajar secara bergantian maupun belajar di musolah. Kemudian, ada siswa yang berkebutuhan khusus dan anak yang putus sekolah yang menurut kami memang perlu pendampingan secara khusus agar mendapat pelayanan pendidikan yang lebih baik di SDM 12 Sange Mangge. Namaku Aiza Arsi, aku kelas 6. Ketak-ketakku adalah menjadi arsitek. Nama saya Mbak Jaldi, saya sebagai koordinator komunitas. Saya bekerja sebagai petani, kebun karet, kebun kelapa sawit. Bagi saya, pendidikan di sekolah bagi anak-anak sangat penting sekali karena dengan pendidikan, anak-anak bisa berpikir secara positif tidak melakukan hal yang sebenar-benar. Sebelum datangnya Gemawan, jadi pendidikan di SDM 12 Sange Mangge tidak ada motivasi dari luar untuk kami selaku komite dan juga selaku guru-guru di sekolah sehingga kami kurang paham tentang bagaimana untuk meningkatkan modus sekolah, fisik-fisik sekolah kami yang rusak-rusak sehingga jadi kami dapat memfungsikan sebagaimana mestinya. Nilai penting partisipasi masyarakat menurut saya tentunya sangat diperlukan karena yang namanya pendidikan, hakikatnya adalah gotong royong. Semua pihak harus memberikan kontribusi positif dan sebaik mungkin untuk mewujudkan pendidikan berkualitas. Jadi orang tua tidak hanya berpangku tangan kepada pemerintah maupun guru di sekolah tapi orang tua juga bisa secara aktif memantau dan memastikan bagaimana pelayanan pendidikan diterima oleh anak-anak mereka. Misalnya saja orang tua bisa secara aktif untuk menanyakan bagaimana perkembangan beberapa program yang memang mendukung hal tersebut misalnya program Indonesia Pintar maupun realisasi BOS. Apakah realisasi BOS yang di sekolah ini sudah tepat sasaran atau belum, apakah sudah mendukung peningkatan kualitas layanan di tingkat sekolah dasar. Untuk realisasi dari peningkatan partisipasi masyarakat di dalam program Pro Include kita melaksanakan kegiatan pertemuan rutin di tiap bulannya dan kita bentuk menjadi komunitas yang bernama komunitas sekolah yang terdiri dari berbagai unsur di tingkat sekolah maupun desa seperti pemerintah desa, dewan guru, maupun orang tua siswa. Setelah terbentuk, kemudian kita dampingi dan selalu melakukan diskusi untuk menyelesaikan masalah secara rutin pada tiap bulannya. Kemudian kita juga dampingi untuk memberikan beberapa pengetahuan dan keterampilan yang relevan untuk peningkatan pelayanan pendidikan di desa misalnya tentang transparasi anggaran maupun tentang PIP atau program Indonesia Pintar di tingkat sekolah seperti apa pelaksanaannya. Karena dirasa bahwa program ini sangat baik bagi semua pihak dari sekolah, dari pemerintah desa, kemudian dari orang tua siswa juga merasa program ini perlu dilanjutkan, akhirnya disusunlah sebuah strategi agar kegiatan masih terus berlanjut walaupun program sudah berakhir. Karena program akan berakhir di bulan Agustus 2021. Setelah didiskusikan secara bersama, melihat potensi dan minat dari anggota komunitas sekolah akhirnya disetujui lah akan membentuk kelompok usaha produktif yaitu di bidang pertanian. Kemudian usaha kebun ini juga merupakan upaya kemandirian dari bapak ibu sekalian agar dapat terus melaksanakan kegiatan walaupun tidak ada support anggaran lagi dari program. Bagi saya keberadaan komunitas sekolah sangat penting karena dapat membantu sekolah-sekolah di SDN 12 Sengit Mangge yang atas partipasi dari sekolah, komite dan juga gemauan setelah Yapika dapat membantu kami sehingga terrealisasilah juga bantuan ruang kelas 2019 yang lalu. Jadi harapan saya ke depan tentang masalah pendidikan kami tetap berupaya semaksimal mungkin bahwa pendidikan yang sangat ditamekan sekali di desa kami jadi dengan pendidikan dapat meningkatkan mertabat selaku manusia. Dan harapan saya bahwa kegiatan seperti ini dapat diduplikasi di tempat lain baik itu di Kalimantan Barat, di sekolah-sekolah lainnya maupun di seluruh wilayah di Indonesia. Karena pelayanan pendidikan yang baik dapat menjamin anak-anak kita mendapatkan masa depan yang lebih baik.